PANJATER UNITED 3 KRISTAL VELE 1 5 poin pembicaraan saat tim Ten Hag tampil mengesankan di tengah ejekan Magu Bayar. PANJATER UNITED tampak sangat mengesankan sekali lagi saat mereka mengalahkan lawan dari Liga Inggris. Mereka telah mengalahkan Liverpool dan sekarang Crystal Palace yang berujung untuk hidup dengan kekuatan menyerang tanpa henti dari Eric Ten Hag. Baru periode singkat di babak pertama United mendominasi dan lebih dari rilai bagus untuk kemenangan telek mereka saat gol yang cukup spektakuler. Beroperasi sebagian besar dengan pemain yang dia warisi, tanda pembuat timnya terlihat lebih berprestasi dengan setiap pemain yang lewat. Kemampuan mereka untuk mempertahankan serangan menyoroti perubahan kunci sementara Anthony Martial, Marcus Rashford, dan Jadon Sancho. Semuanya mencetak gol saat lini depan mereka mulai bekerja sama. Crystal Palace akan berharap untuk perbaikan ke depan dan akan berpikir penuh bahwa ini hanya pramusim. Meskipun mereka mendapatkan hiburan sendiri setelah kesalahan David De Gea membuat Joel Ward membuat gol untuk Crystal Palace. Tendak memasukkan sejumlah pemain muda pada tahap akhir dengan permainan tampak aman. Tetapi dalam antusiasme mereka untuk mengesankan Will Fitch yang berusia 19 tahun diusir keluar lapangan. Saat ia menyara Victor Akinwell saat ia menjadi orang terakhir. Bisa dikatakan United akan mengambil dorongan besar dari tampilan terbaru mereka karena Ten Hag masih bergerak untuk menyampaikan pesan. Berikut adalah 5 poin pembicaraan dari Mel Barney. Yang pertama, Anthony seorang pemain yang terlahir kembali. Musim lalu dia mencetak satu gol untuk setan merah. Dia sudah memperbaiki jumlah itu di pramusim. Martial telah menghabiskan waktu sebagai penyerang sayap. Tetapi musim terbaiknya yang terjadi di bawah oligna saja adalah sebagai pemain nomor 9. Potensi kebergaan Cristiano Ronaldo dapat meninggalkan celah yang sangat ingin diambil oleh pemain Perancis itu. Untuk sebagian besar karirnya, dia telah menjadi pemain yang percaya diri. Dan Martial terlihat mencintai kehidupan saat ini. Bahkan sebelum penyelesaian awal liar rapih penyerang itu terlihat mengancam. Ia ingin bermain lebih dalam dan bermain link-up. Dia sekarang mencetak gol di ketiga pertandingan pramusim sejauh ini. United terus dikaitkan dengan Anthony Diayat. Tetapi namanya meskipun dia aja berbeda membuatnya diketahui bahwa ia siap menjadi ancaman gol besar musim ini. Yang kedua, Perintah Erik Peningkatan permainan yang ditunjukkan oleh anak asuk Erik Ten Hag tak lepas dari peran yang diberikan oleh pelatih Belanda itu. Ia selalu memberikan instruksi kepada setiap pemain yang lepas dari perannya. Dengan biasanya pelatih waktu bola art akan memberikan kepada pemain. Akan tetapi Ten Hag sedikit menahan bola agar semua pemain melihat instruksi dari Ten Hag. Terlebih instruksi itu untuk gelendang tengah Maja Trinaitid. Memang Ten Hag memprioritaskan lini tengah untuk menjadi kunci sukses kemenangan serta mempertahankan keunggulan. Yang ketiga, Harry menjemo'o. Dia membutuhkan itu lagi karena penonton Australia dengan cepat menjemo'o back tengah. Itu datang sebagai sesuatu yang mengejutkan mengingat United terus mendukung Maguire meskipun performanya menurun. Ten Hag telah mendukung pemain Inggris itu sebagai kaptennya di masa depan. Sebab keputusan yang mungkin membuat beberapa orang bertengkar, Lissandro Martinez baru saja tiba untuk memberikan tekanan lebih lanjut pada Maguire. Dan tampaknya para penggemar di Australia mungkin termasuk dari Selhor Park. Bukanlah penggemar berat bagi United dan Inggris. Yang keempat, depan tiga dihidupkan kembali. Musim lalu Martial, Sancho dan Rashford semuanya memiliki masalah. Dengan dua dari mereka yang masa depan mereka di klub dipertanyakan. Sancho mulai berkembang seiring musim berjalan. Tetapi tahun debutnya masih gagal memenuhi harapan. Tiga pemain depan penuh energi dan tampaknya penuh dengan goal saat mereka semua masuk daftar pencetak goal. Terutama di pertukaran awal Sancho dan Rashford. Yang menempati dua tempat yang luas tampak siap untuk mengambil resiko dan masuk ke dalam pemain mereka. Saat mereka berusaha untuk mendapatkan permainan pengaruh. Banyak yang dibuat dari bahasa tubuh Rashford pada musim lalu. Tetapi setelah musim lalu, tampaknya telah membuat menjadi dunia yang baik. Inilah berita hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay di channel kami ya. See you and bye-bye. Bye-bye.